Setelah taklub dari PSS Le Mans di pekan ke-9, Garan Liga 1 2022, Persis Solo langsung dihadapkan dengan dua pertandingan yang bisa dikatakan sebagai klub yang saat ini berada di papan atas dan berpotensi itu menumbangkan Persis Solo. Meski bermain di kandang sendiri di Stadion Manahan Kota Solo, Persis Solo napanya akan kesulitan untuk bisa mengatasi perlawanan dari Bali United dan juga PSM Makassar. Pada pekan ke-10, Persis Solo akan berhadapan dengan Bali United di Stadion Manahan Kota Solo pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022. Saat ini, di satu sisi Persis Solo juga belum mendapatkan pelatih, maka akan ditangani terlebih dahulu oleh seorang Rasiman. Dan juga di pekan ke-11, Persis Solo juga belum bisa bernafas lega karena akan berhadapan dengan PSM Makassar, tim yang saat ini belum mengalah di Liga 1 2022. Dua pertandingan ini akan sangat menentukan bagaimana nanti kondisi atau juga posisi Persis Solo di papan kasmen karena saat ini masih berada di posisi ke-15 karena menelan kekalahan.